Intro Halo teman-teman semuanya, berjumpa kembali dengan aku Kak Mega, tentunya di channel edukasi eksis. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan baik dan juga sehat ya. Nah dalam video pembelajaran kali ini, kita akan belajar bersama tentang apresiasi karya tari melalui kritik. Jadi kalian simak video ini dengan baik ya. Karya seni selalu menawarkan nilai keindahan untuk diapresiasi. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengapresiasi seni. Salah satunya melalui sudut pandang seni tari. Pertunjukan seni tari yang disajikan tentunya akan mengundang respon dari berbagai macam penonton. Respon inilah yang disebut dengan apresiasi. Apresiasi karya seni merupakan sikap positif seseorang dalam melakukan tindakan untuk merespon karya seni orang lain dengan berbagai tahapan diantaranya. Yang pertama, mengamati. Mengamati yaitu dengan melihat secara langsung menggunakan indera penglihatan. Yang kedua, menganikmati. Menikmati yaitu proses pesikis dalam menikmati suatu objek. Yang ketiga, memahami. Memahami yaitu kejelian identitas dalam mengamati suatu objek. Yang keempat, menghayati. Menghayati yaitu impes atau kesan mendalam. Yang kelima, penilaian. Penilaian yaitu tahapan menganalisis suatu objek yang tampak maupun yang tidak tampak. Ketika kita mengamati karya dari awal hingga akhir, tentunya tidak akan selalu menghadirkan kesan yang bagus tanpa adanya suatu kekurangan. Karya yang disajikan akan selalu mendatangkan kekurangannya masing-masing. Hal ini untuk dievaluasi dan juga diperbaiki ke depannya. Cara terbaik yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan evaluasi adalah dengan cara kritik. Ingat ya, kritik di sini tidak bermaksud untuk menghakimi. Untuk menyampaikan kritik pada seri tari memiliki caranya tersendiri. Kritik tari merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mengulas kualitas dengan cara menuliskan elemen estetis pertunjukan, kelebihan, serta kekurangannya. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan apresiasi terhadap karya tari dengan cara menuliskan kembali peristiwa yang dipentaskan dengan memberikan komentar. Sasaran kritik tari adalah kritikus. Orang yang menulis tentang tari atau mengkritisi pertunjukan tari disebut dengan kritikus tari. Kritikus tari dibutuhkan karena ketelitian, ketajaman, pikiran yang cerdas, dan perasaan yang peka. Tujuan dari kritikus tari adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi seniman, pelaku, pencipta, penonton, dan pembaca. Ingat ya, kegiatan kritik tari tidak dilakukan hanya untuk mencari kelemahannya saja atau mengomentari kekurangannya. Secara umum, fungsi kritik tari adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenalkan karya tari kepada masyarakat atau media informasi bagi publik. Yang kedua, media komunikasi antara seniman, kritikus, dan pembaca. Yang ketiga, untuk evaluasi diri bagi pencipta karya seni. Yang keempat, media peningkatan kualitas produk karya tari. Sebuah karya seni diciptakan bukan hanya untuk ditampilkan, tetapi harus berisi kegesan, abstrak, kepercayaan, pengalaman tertentu yang hendak dikomunikasikan. Untuk dapat melakukan kritik, seorang pengkritik harus memiliki bekal pengetahuan tentang proses pembuatan atau pengubahan karya. Seorang kritikus harus memiliki kemampuan lebih daripada penonton biasa. Hal ini diartikan bahwa seorang kritikus memiliki kepekaan estetis terhadap karya seni yang ditampilkan dan keterampilan mencermati karya seni yang ditonton dari berbagai segi dan dapat melaporkan segala sesuatu yang terjadi di atas pentas dengan akurat. Ada pun tujuan dari kritik tari antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memberikan laporan ulasan peristiwa pertunjukan. Yang kedua, memberikan penilaian dan tanggapan terhadap karya yang dipentaskan. Yang ketiga, memberikan bahan evaluasi dan masukan positif terhadap karya seniman tari. Yang keempat, dasar evaluasi guna meningkatkan kualitas karyanya. Yang kelima, memberikan informasi tentang kelebihan dan kekurangan karya yang dibuat seniman. Yang keenam, mendorong masyarakat atau penikmat untuk mengapresiasi karya seni secara lebih baik. Ada beberapa tahapan yang merupakan unsur pembentuknya dan harus dilakukan dalam membuat kritik tari. Antara lain, Yang pertama, tahap deskripsi. Tahap deskripsi merupakan tahapan dalam kritik untuk menemukan, mencatat, dan mendeskripsikan segala sesuatu yang dilihat apa adanya, dan tidak berusaha melakukan analisis atau mengambil kesimpulan. Deskripsi dalam penulisan kritik tari dilakukan dengan mengumpulkan data yang disajikan secara objektif yang bersumber dari fakta terdapat dalam karya seni. Yang kedua, tahap analisis. Tahap analisis merupakan tahapan dalam menelusuri karya tari berdasarkan struktur formal atau unsur-unsur pembentuknya. Pada tahap analisis, tugas kritikus adalah menguraikan kualitas elemen seni yang mencakup ruang, waktu, tenaga, dan ekspresi. Yang ketiga, tahap interpretasi. Tahap interpretasi merupakan tahap penafsiran makna karya tari meliputi ide gagasan, tema, simbol-simbol yang dihadirkan, dan masalah-masalah yang diangkat dalam karya tersebut. Yang keempat, tahap evaluasi atau penilaian. Tahap ini merupakan tahap untuk menentukan kualitas karya tari. Proses menentukan pandangan berkaitan dengan kualitas suatu karya seni bila dibandingkan dengan karya lain yang sejenis untuk menentukan kadar artistik dan faedah estetiknya terdapat pada proses ini. Kritik tari juga memberikan dampak positif terhadap koreografer dan juga pelaku seni untuk dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan karya karena terdapat hal positif dan juga negatif serta solusi atas kekurangan dan juga kelemahannya. Cukup sekian video belajaran kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Terimakasih, jangan lupa subscribe channel Edukasi Eksis ini ya. Terima kasih. Bertemu di lain video. Sampai jumpa di video.